Saudara kita akan melanjutkan kembali rilis temuan survei nasional SMRC, survei nasional yang terbaru. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tren elektabilitas partai pasca keputusan calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kalangan pemilik kritis. Dan hasil survei ini akan kembali dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Kita beberapa bulan lalu, kita pernah merilis hasil survei, tepatnya survei yang kita adakan pada Desember 2022, tentang efek capres terhadap partai politik. Saat itu kita bicara tentang PDIP, sejumlah nama, apa efeknya, sejumlah tokoh yang kemungkinan mereka calonkan terhadap elektabilitas PDIP. Salah satu nama yang kita uji ketika itu adalah Ganjar Pranowo. Dan kita tahu sekarang Ganjar Pranowo sudah dicapreskan atau sudah dicalonkan oleh PDIP. Sekarang kita ingin lihat apakah ada dampaknya, apakah itu terbukti sekarang ketika benar-benar Ganjar Pranowo dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dampaknya terhadap PDIP atau terhadap partai-partai yang lain dari pencalonan ini. Itu yang akan kita bahas hari ini, Mas Denny. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Kali ini kita akan merilis bagaimana dukungan pemilih terhadap partai-partai politik setelah PDIP Perjuangan memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, pemilih yang kita targetkan dalam survei ini adalah pemilih kritis, yaitu pemilih yang punya telpon atau handphone yang jumlahnya sekitar 80% dari total populasi pemilih secara keseluruhan. Nah, pemilih ini sebagaimana pernah kita bahas ya, mempunyai karakteristik, tidak mudah goyah, bisa mempengaruhi pemilih, pemilih yang lain. Karena itu penting kita mengamati perilaku atau kecenderungan sikap dari pemilih kritis ini. Survei terakhir kita lakukan terhadap pemilih kritis melalui survei telepon, yaitu pada 25-28 April 2023. Kemudian, saya perlu jelaskan metodologinya, yaitu RDD atau Random Digitiling, di mana sampel dipilih dengan membangkitkan nomor telpon secara cap, kemudian validasi, dan dialing, dan screening, sehingga akhirnya hanya warga negara Indonesia, usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang punya telpon, yang kita wawancara lewat, telpon oleh pewawancara yang telah dilatih. Dalam survei terakhir, pada 25-28 April, ada 1.021 responden yang kita wawancara hingga selesai. Nah, ini perlu juga saya sampaikan profil demografi sampel dibanding populasi, di mana sampel yang telah dibobot itu memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan populasi dari sisi gender, desa-kota, umur pendidikan, agama, etnisitas, dan juga wilayah. Kemudian, kita lihat ya, bagaimana dukungan pemilih kritis kepada partai-partai politik. Dalam survei terakhir, kita bertanya kepada responden, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bawa pilih dari daftar partai berikut ini? Kita memperoleh respon, PDI Perjuangan berada di posisi teratas, 19,9 persen dukungannya di pemilih kritis ini. Kemudian, posisi berikutnya, Gerindra, 12,4 persen, lalu Golkar, 9,3 persen, Demokrat, 6,5 persen, PKS, 6,1 persen, PKB 5,5 persen, NASDEM 3,6 persen, dan partai-partai lain di bawah 2 persen, dan ada sekitar 30,3 persen yang belum menentukan pilihan partai. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil pemilu 2019, komposisi atau setidaknya urutan ketiga besar masih sama ya, PDI Perjuangan masih teratas, kemudian Gerindra, dan juga Golkar. Belum ada perubahan yang sangat besar, komposisi atau peta kekuatan partai. Nah, kemudian ketika kita bicarakan bagaimana dampak pencalonan presiden yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Kajar Pranowo, apakah punya dampak yang positif atau negatif, untuk melihat itu, kita bandingkan elektabilitas partai sebelum dan setelah pencalonan presiden. Untuk PDI Perjuangan, ini kita punya data, sebelumnya yuk kita sudah rilis ya, PDI Perjuangan pada rilis sebelumnya, kita dapatkan di 16,1 persen di survei 18-19 April, itu sebelum pencalonan ganjar. Dan setelah pencalonan ganjar, elektabilitas PDI Perjuangan cenderung menguat ya, sekitar 3,8 persen naiknya, menjadi 19,9 persen. Nah, kalau dari sisi ini, maka kita punya bukti lah kira-kira, yang mengonfirmasi penelitian kita sebelumnya, bahwa pencalonan presiden oleh partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan, mencalonkan ganjar memang sudah kita prediksikan ada dampaknya, dampak positifnya terhadap PDI Perjuangan. Terlebih-lebih dalam survei terhadap PDI Perjuangan ini, ketika PDI Perjuangan cenderung mengalami penurunan. Dalam jangka yang panjang kan, dari April 2020 sampai April 2023, sebelum pencalonan presiden PDI Perjuangan itu cenderung menurun. 23 persen ke 16,1 persen turun sekitar 7 persen. Ini kemudian ada penguatan, kira-kira jadi ini dampak yang positif, saya kira, bagi PDI Perjuangan, setelah partai ini mencalonkan ganjar sebagai calon presiden. Selanjutnya kita lihat ya, selain PDI Perjuangan kita lihat trennya untuk partai lain, itu tidak ada perubahan, berarti di dua survei terakhir ya, PDI Perjuangan naik sekitar 3,8 persen, tapi partai lain yaitu di sini Gerindra, ini tidak ada perubahan, perubahannya di bawah 1 persen, dalam dua survei terakhir. Begitupun dengan Golkar, itu perubahannya di bawah 1 persen, jadi pencalonan ganjar oleh PDI Perjuangan, ya efeknya pada PDI Perjuangan. Itu bukan pada partai lain. Juga untuk PKB, PKS, Demokrat, trennya juga tidak ada perubahan yang besar dalam dua survei terakhir, yang di bawah 2 persen, begitu pun dengan Nasdem, PAN, dan P3. Jadi memang kaitannya lebih kepada PDI Perjuangan. Ini yang kita dapatkan dari survei telepon terakhir, bahwa memang ada dampak yang positif pencalonan ganjar ini kepada PDI Perjuangan. Oke, kalau di dalam release sebelumnya kan tentang efek pencalonan PDIP terhadap Capres, kita menemukan bahwa ganjar mengalami kenaikan juga ya kan, dan salah satu alasannya yang disebutkan Mas Deni waktu itu adalah, bahwa kemungkinan para pemilih yang sebelumnya ragu, apakah ganjar mau dicalonkan atau tidak, sekarang menjadi lebih firm, lebih yakin bahwa ganjar benar-benar maju, sehingga mereka memilih. Nah, kalau pada PDIP ini apa alasannya? Sebelumnya tidak memilih, kemudian menjadi memilih karena mencalonkan ganjar. Ya, yang pasti ganjar itu adalah tokoh yang mendapat dukungan sangat besar, tokoh yang dalam survei kita juga temukan punya kualitas personal yang baik, begitu, diinginkan, diharapkan sebagai calon presiden yang ditandai dengan dukungan elektoral dari pemilih, yang sangat besar. Nah, ketika kemudian tokoh yang diinginkan menjadi presiden, itu dicalonkan, akhirnya dicalonkan oleh partai yang merupakan pemegang tiket pencalonan. Calon presiden di negara kita kan harus lewat partai. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh PDIP perjuangan ini sejalan dengan aspirasi banyak pemilih yang menginginkan ganjar. Oleh karena itu, ada insentif elektoralnya kepada PDIP perjuangan ketika PDIP perjuangan melakukan suatu tindakan politik yang menurut publik itu pendakan yang sesuai dengan pengengan mereka. Saya kira itu. Oke, Mas Dini. Jadi, ada beberapa kesimpulan yang kita catat dari hasil survei ini. Yang pertama, pada pemilih kritis, pasca keputusan PDIP mencalonkan ganjar Prano sebagai capres mereka, PDIP masih berada di urutan teratas, kemudian disusul Gerinda, kemudian Golkar. Dan urutannya sebenarnya tidak terlalu berbeda atau tidak berbeda dengan hasil pemilu 2019. Temuan yang kedua adalah, kita menemukan di sini bahwa ternyata pencalonan ganjar Pranovo oleh PDIP ini punya dampak positif elektoral pada PDIP. Tetapi tampaknya tidak terlalu berpengaruh kepada partai-partai yang lain. Perubahan partai-partai yang lain di bawah 2 persen. Sementara pada PDIP mengalami perubahan sekitar 3,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei 18-19 April 2023 dibanding dengan yang sekarang. Jadi pada intinya adalah bahwa ini mengkonfirmasi hasil analisa dari survei SMRC sebelumnya pada Desember 2022 yang menyatakan bahwa ada efek pada PDIP jika PDIP mencalonkan ganjar Pranovo. Jadi hasil survei ini mengkonfirmasi itu. Saya kira demikian Mas Deni, hasil rilis kita pada kali ini kita akan ketemu kembali di dalam rilis temuan survei SMRC selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.